Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo guys, welcome back to my channel Oke, untuk video saya kali ini Saya akan berbagi rekomendasi Dimana tempat Tempat ataupun website-website Yang menyediakan banyak sekali pilihan Font-font keren yang seperti ini Penasaran? Dimana saja? Oke, langsung saja Kita menuju ke videonya Let's check it out Oke guys, jadi untuk yang pertama ada font Meime, kita masuk saja ke google chrome Kemudian ketikan Font Meime Oke, kita masuk Ketik yang paling bawah Yang paling atas, sorry Dan seperti ini tampilannya Kemudian klik font collection Dan disitu banyak sekali Menyediakan pilihan font-font keren Yang bisa kalian pilih Kita akan coba membuat tutorialnya Caranya Kita pilih dulu Untuk jenis fontnya Oke, ini nama love purple Purple apa-apa itu Oke, kita scroll ke bawah Kemudian Enter your text here Silahkan tuliskan Tuliskan sesuai yang kita inginkan Kemudian itu ada setting Sisi ataupun ukurannya Dan juga ada warnanya Klik generate Nah, akan timbul seperti itu Dan disini juga bisa di edit Untuk tulisannya Silahkan ketik disitu Select your end effect Efeknya setelah yang dipilih Scroll ke bawah Oke Generate Nah, seperti itu jadinya Oke, cukup simple bukan? Kemudian download gambarnya Oke, dan untuk yang kedua ada font space Tetap di google chrome Kemudian kita Tuliskan font space Kita searching Klik yang paling atas Seperti ini tampilannya Kemudian Kita scroll Ke bawah Kita tentukan pilihan kita Untuk fontnya Jenis fontnya Kita tuliskan disitu Text yang kita inginkan Seperti apa Scroll ke bawah Tentukan pilihan jenis fontnya Oke Kita pilih yang ini Nah, itu sudah seperti itu Kemudian Ada pengaturan Ataupun setting warnanya Juga untuk Sys Ataupun ukurannya Lalu Untuk menyimpan Tinggal kita download gambarnya Oke Sudah selesai Oke Dan untuk yang ketiga Ada Font Squirrel Kita Tep masuk Di google chrome Ketikan saja Font Squirrel Oke Seperti itu tulisannya Kemudian kita masuk Dan seperti ini tampilannya Kita bisa pilih-pilih dulu Untuk pilihan fontnya Oke Jadi disini saya akan mencoba mencari sebuah font Nama dari sebuah font Jadi kalau teman-teman sudah tahu nama fontnya Kemudian ingin mencari Cukup Tuliskan jenis fontnya Yang seperti apa Disitu Kemudian akan mencari sendiri Disini saya mencoba itu Backshear Swiss Seperti apa Itu Seperti itu teman-teman Nah Kemudian itu Kemudian untuk cara membuatnya Kita Klik Yang Test drive Kemudian kita bisa tuliskan Sesuai Yang kita inginkan Ada setting Kalau disini Setahu saya Ada setting SIS nya doang Ya teman-teman Jadi teman-teman Saya akan masuk sendiri Silahkan mencoba Dan Berimprovisasi Sendiri Nah Itu sudah jadi teman-teman Kemudian kita download gambar Sudah Itu sudah otomatis Tersimpan Sendiri So guys Jadi cukup kesian Video dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa Tinggalkan like Comment dan subscribe Biar kami ada semangat Untuk membuat video Video selanjutnya Jadi teman-teman Selamat mencoba Selamat berkarya Mudah-mudahan sukses Untuk kita semua Saya akhiri Hadan Allah Wa Iyakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya